Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android yaitu tentang cara bagaimana saya mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer di HP ITL S23 temen-temen ya oke caranya gimana disini kita langsung aja masuk ke bagian pengaturan atau setting pengaturan yang ini ya teman-teman kita klik dulu kemudian biasanya itu opsi pengembang itu ada di bagian bagian paling bawah itu ada di bagian sistem temen-temen ya bagian sistem ini nah biasanya itu ada di bagian bawahnya ini temen-temen ya ada di bagian bawah ini kemudian untuk mengaktifkannya nanti kita masuk dulu ke bagian ponsel saya ini kemudian di paling bawah itu kita cari yang namanya nomor bentukan temen-temen ya yang ini ya kita klik dulu sampai 7 kali nanti kalau misalkan timbul perintah untuk masukkan kata sandi atau password kalian masukkan terlebih dahulu temen-temen ya oke kalau sudah disitu ada timbul tulisan sekarang anda adalah seorang pengembang artinya opsi pengembang atau developer kita sudah aktif temen-temen ya sekarang akan kita cek di bagian paling bawah tadi sistem klik dulu kita gulir paling bawah itu ada opsi pengembang nah ini sudah aktif temen-temen ya mau kita klik Nah untuk mau menonaktifkan atau menghapusnya kembali mau normalkan kembali ini tinggal kita klik aja temen-temen ya yang biru ini kita klik nah kalau sudah klik nanti bakalan masuk ke bagian mode normal atau kalau misalkan timbul perintah untuk restart kalian klik aja restart temen-temen ya itu enggak papa ya Oke jadi seperti itu tutorial dari saya tentang cara bagaimana saya mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer di HP ITL S23 semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa like subscribe komentar jika ada serangan atau pertanyaan di share video ini agar terlebih bermanfaat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh